Intro Waktunya pilar, waktunya pilar, waktunya pilar Duduk yang rapi, duduk yang rapi Dengarkan bunda Halo, selamat pagi Salam karakter Jumpa lagi dengan bunda Berti dan bunda Surya Hari ini bunda Berti masih menyampaikan pilar ke delapan Yang berbunyi baik dan rendah hati Siap mendengarkan bunda? Kali ini bunda Berti akan menjelaskan kepada teman-teman tentang konsep rendah hati Saya tersenyum agar orang lain senang Nah, apabila teman-teman bertemu dengan teman-teman yang lainnya Apakah teman-teman tersenyum atau cemberut? Ya, betul sekali Harus tersenyum ya Agar apabila teman-teman bertemu dengan temannya Temannya juga ikut senyum Dan teman-teman yang lainnya juga merasa senang Saya menghargai hasil karya teman Seperti teman-teman lihat pada gambar Ada dua orang anak ya Salah satunya Anak itu sedang memperlihatkan hasil karyanya ke temannya Kira-kira apa yang teman-teman harus lakukan apabila ada temannya memperlihatkan hasil karyanya Ya, betul sekali Dengan menghargainya ya Dengan cara seperti Memujinya Wah, bagus sekali karyamu Bagus sekali gambarmu Begitu ya Nah, coba lihat ada gambar yang di bawah Di sebelah kanan teman-teman Nah, boleh tidak seperti itu Dengan cara diejek hasil karya temannya sampai membuat temannya menangis Boleh tidak ya Betul sekali Tidak boleh ya teman-teman Saya meminta maaf dan memaafkan Seperti teman-teman lihat pada gambar Ada dua orang anak yang sedang bermain boneka Salah satu anak tadi Tidak sengaja bermain Dan menarik tangan bonekanya sampai lepas Sehingga teman yang memiliki boneka tadi menjadi menangis Nah, kira-kira Kalau kita berbuat salah Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman Ya, betul sekali Kita harus meminta maaf Dan kalau kita sudah meminta maaf Teman tadi harus memaafkan Saya tidak suka memamerkan kehebatan Seperti teman-teman lihat pada gambar Ada salah seorang anak yang sedang memamerkan kehebatannya Katanya Wah, gambarku lebih bagus Bangunanku lebih indah Lebih bagus daripada punya Nah, kira-kira Nah, kira-kira boleh tidak seperti itu ya teman-teman Ya, betul sekali Tidak boleh ya teman-teman memamerkan kehebatannya Saya bahagia dengan yang saya miliki Seperti teman-teman lihat pada gambar Ada dua orang anak yang sedang bermain ya Yang sedang duduk Dia mempunyai mainan yang sederhana Sedangkan teman kita yang berdiri Dia mempunyai mainan yang bagus sekali Coba teman-teman lihat pada gambar di bawah Di sebelah kiri Nah, dia tetap merasa bersyukur ya teman-teman ya Dia merasa bersyukur karena dia Walaupun memiliki mainan yang sederhana Tetapi dia tetap senang Nah, sementara gambar yang di sebelah kanan Dia menangis mau mainan temannya yang bagus tadi Boleh tidak ya seperti itu teman-teman Ya, betul sekali Tidak boleh ya teman-teman ya Sekarang Bunda Berfi akan mengajak teman-teman Untuk bernyanyi pilar ke delapan Yang berjudul Rendah Hati Satu, dua, tiga Anak hebat temanku juga hebat Jika aku bisa Yang lain juga bisa Aku anak rendah hati Selalu menghargai Aku anak rendah hati Tak berharap untuk dipuji Afirmasi Saya adalah anak baik hati dan ramah Kawanku melimpah ruang Saya anak yang tidak sombong Sehingga hati selalu plong Sampai jumpa lagi pada pilar selanjutnya Terima kasih Dadah See you Selalu menghargai Aku anak rendah hati Tak berharap untuk dipuji